Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini evaluation Abacus sebagai prinsipal smart pro menggadakan beberapa sharing product knowledge mengenai sejauh kemana sih sampai saat ini IEA tools itu yang dimiliki oleh Abacus sudah menyediakan beberapa framework kemudian juga sudah diimplementasikan di beberapa institusi negara maupun di swasta Begitu juga di BUMN Untuk itu, pagi ini kami dari smart pro solusi Asia sebagai partner dari prinsipal evolution Abacus yang mempunyai representatif office di Singapura Mempunyai headquarters yang ada di Sydney, Australia Ingin memperkenalkan diri sebagai business partner di Indonesia Kemudian ingin mensualisiasikan beberapa hal yang sekiranya perlu Bapak Ibu ketahui sejauh kemampuan yang dimiliki oleh enterprise architecture tools evolution Abacus ini Sebelumnya saya perkenalkan diri Saya Riko Sugiono yang memang sebagai kurang lebih sebagai product manager kemudian juga sebagai director operational di smart pro solusi Asia Yang beberapa proyek sudah kami ikuti untuk diimplementasikan di beberapa BUMN kemudian juga di kementerian Agenda pagi ini akan kita bahas mengenai Kira-kira Abacus itu seperti apa Kita lakukan sebagai introductionnya nanti Kemudian fitur-fitur yang dipunyai sejauh ini seperti apa Men-support frameworknya seperti apa Kemudian juga kita akan lakukan beberapa demonstrasi Untuk evolution Abacus Kemudian ada sesi tanah jawab terkait dengan features dan produk yang ada di evolution Abacus Oke Sebelumnya Abacus ini merupakan sebuah enterprise architecture yang kurang lebih sudah ada 20 tahun lagi sebagai leading enterprise architecture Kemudian mempunyai tujuh office di beberapa negara Kemudian juga mempunyai beberapa reputasi di dalam market leader di Gardner dan of forestry Ini ada sebuah lembaga untuk memilih, mereview beberapa tools-tools yang memang digunakan sebagai enterprise architecture Kemudian yang sudah dimenaskan di 100 negara dengan 3.000 company Jadi Abacus itu sudah mempunyai pengalaman yang cukup banyak di beberapa negara dengan connected, collaborate, dan strategic untuk diimplementasikan di beberapa perusahaan Maupun di pemerintahan dengan men-support 100 framework Yang selain ada TOGA, ARCHIMED, BPMN, dan lain sebagainya Oke, next Nah ini adalah klien-klien dengan berbagai macam varian industri Ada finance, ada transport, ada teknologi dan infrastruktur, ada government, ada education, dan consumer Yang mana di Indonesia sendiri sudah kami lakukan beberapa implementasi di government tentunya Kemudian di sektor manufacturing juga sudah ada dan industri finance Nah ini adalah beberapa klien yang ada di Indonesia Terutama sini sebelah kiri atas ada SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang mana digunakan oleh nanti di beberapa kementerian Yang mempunyai tugas pemaku utamanya adalah di Kementerian Menpanerbe Kemudian juga kita mengimplementasikan di MAPES Polri sebagai bentuk program prioritas Polri Yang sering kita dengar adalah presisi Kemudian juga di WUMN ada di Pertamina dan Pupuk Indonesia Dan juga di PLN untuk di industri bankingnya ada BCA Kemudian sebenarnya apa sih yang biasanya dari sisi sistem analis Kemudian orang yang membuat strategic planning Apa yang sebenarnya mereka pikirkan untuk membuat sebuah strategic plan Oke tentunya kita mengacu kepada beberapa hal yang harus perlu diketahui Beberapa customer maupun klien kami adalah untuk mencari sebuah EA tools Harus mempunyai sebuah tools yang mempunyai sudah proven lah katakan Di sini evolution itu mempunyai skor tertinggi dari beberapa penilaian vendor Yaitu dari 10 adalah memenuhi dari 10 vendor Ada 13 kriteria yang secara skor mempunyai penilaian tertinggi Di antaranya adalah secara strategik dan secara penggunaannya Kemudian di Gartner sendiri sudah kurang lebih 5 kali berturut-turut Dari 2021 itu sebagai EA tools leaders Ini adalah lembaga independent tools yang melakukan review Kemudian untuk critical capability analisnya sendiri pada tahun 2021 Sebenarnya memang kita bisa lihat beberapa dari sisi skor Untuk kasus penggunaan tertinggi dibandingkan dengan semua vendor sendiri adalah Pertama memang dari sisi terhadap menangkap menyusun dan dalam menganalisa Termasuk dalam mempresentasikan modelnya yang ada di sebelah kiri itu Bagus mempunyai sebuah sistem yang memang bisa secara sesuai dengan yang diinginkan oleh klien maupun customer Sehingga apa yang ditangkap untuk menyusun dan menganalisa mempertasikan modelnya itu Bisa disesuaikan dengan yang kita inginkan dan sesuai dengan kebutuhan Yang kedua secara support itu mendukung terhadap beberapa perudebahan Termasuk beberapa transformasi dan optimisasi yang nantinya menjadi bagian dari strategic plan Yang sekarang sudah kita tahu bahwa transformasi digital juga termasuk dengan beberapa perubahan yang cukup signifikan di dunia IT Itu sudah terjadi mulai dari pandemi yang kita alami saat ini Kemudian juga dalam hal menilai dan mengelola portfolio terhadap perencanaan IT-nya pun Bisa dilakukan dengan melakukan beberapa performance dan KPI Jadi apa yang kita ukur dalam perencanaan, strategic plan sendiri Sudah bisa dilakukan secara artificial intelligence Artificial intelligence Kemudian untuk masalah enterprise management-nya sendiri Terus sekarang dengan kekuatan BPMN Yang memang bisa diintegrasikan dengan beberapa framework Itu juga sudah bisa disajikan Dengan beberapa inovasi-inovasi Tentunya terkait dengan artificial intelligence tadi Kemudian dengan beberapa workflow, dengan beberapa kombinasi framework yang bisa dilakukan Itulah bagian-bagian daripada penilaian-penilaian yang sudah direview, dilakukan oleh Gartner Nah ini sebagai independent review-nya Tentunya ada beberapa hal yang cukup menarik di sini Jadi mendapat nilai 4,5 Jadi 5 bintang yang sudah dilakukan secara user Untuk melakukan beberapa review-nya Jadi ternyata hampir 91% mendekati 100% terhadap review-nya itu terpenuhi Karena dia yang anggap sebagai mendukung terhadap transformasi bisnis Mendukung terhadap perkembangan bisnisnya Cukup fleksibel digunakan, cukup mudah diimplementasikan Jadi semuanya itu sudah dilakukan beberapa independent review oleh Gartner Peer Insight Terhadap pengguna di setiap negara yang sudah merasakan dan mengalami sendiri Bagaimana penggunaan dari sisi abakus sendiri Jadi kalau kita melihat dari sisi pemilihan produk yang sesuai dengan penilaian yang ada di Matrix Gartner tadi Maka kesimpulannya adalah Kenapa sih kita memilih abakus Yang kita sudah melihat mengacu pada Gartner Tentunya disini ada beberapa hal Pertama, dalam hal achieving business goal dengan abakus adalah Sebagai, kalau kita mempunyai tong jawab Kita mempunyai sebuah rencanaan strategic plan Artinya kita harus mempunyai beberapa cahupan Yang bisa meng-cover kebutuhan kita Terutama, pertama adalah Apakah tools yang kita gunakan Bisa memenuhi kriteria untuk cyber security Apakah kita bisa juga memenuhi kebutuhan kita dari sisi microservice Ataukah kita bisa melakukan beberapa migrasi Dari cloud maupun dari infrastruktur yang ada Kemudian bagaimana transformasi digital itu dilakukan Untuk dalam enterprise setting itu sendiri Bagaimana mengkomunikasikan antara satu bisnis proses satu dengan yang lainnya Nah ini abakus bisa memenuhi semua Terutama seperti yang di kiri bawah Terhadap cyber security scenario dan management risk Dia bisa memenuhi kriteria tersebut Karena mempunyai frame Meng-cover 100 framework yang disediakan Termasuk NIST untuk cyber security Kemudian bisa melakukan application relation dan transformation Cloud migration, resilience road mapping untuk portfolio Juga ada yang kita juga siapkan beberapa innovation dan ideation Itu ada di beberapa framework yang kami sediakan juga Kemudian bisnis proses management dan communication Termasuk technical untuk tackling depthnya Untuk secara costing Kemudian kalau kita bicara terhadap basis data Berarti dan diagram terhadap enterprise architecture adalah Basis data itu sendiri memang tersedia nanti di dalam bentuk Automate API Jadi untuk kita bicara secara integration Mungkin kalau kita sudah mempunyai IT service management tools Untuk IT operation Itu bisa kita integrasikan dengan abakus Sehingga bentuk layanan SLA-nya Bentuk layanan operation-nya Kemudian katalog layanannya pun bisa terintegrasi Dengan abakus Kemudian kalau kita bicara mengenai database Database ini sebenarnya kan Kalau kita bicara interoperabilitas Sebenarnya kan saling terkait antar database Nah ini bentuk database itu sendiri Dalam bentuk grab database nanti bisa terpetakan Bisnis proses bisnis mana Yang mempunyai korelasi terhadap aplikasi A Sehingga aplikasi A diturunkan menjadi beberapa struktur database Yang nanti digunakan juga oleh beberapa bisnis proses bisnis yang lain Nah ini bisa dalam bentuk grab database Kemudian juga machine learning Artificial intelligence juga Kita mempunyai sebuah repository terpusat Kemudian juga mempunyai sebuah sistem Yang kiranya cukup mudah digunakan Yang cukup bisnis friendly Jadi dia bisa melakukan embedded directory dalam MS Teams Jadi kalau kita sudah menggunakan Microsoft Teams Jadi collaboration itu untuk interactive editable Sangat dimungkinkan Sehingga kalau kita bicara collaborative secara menyeluruh Bisa kita customize nanti di dalam dashboardnya Untuk collaboration Kita juga mempunyai metrik yang sifatnya Fokus pada analytics Kemudian modeling diagramnya pun Dalam hal melakukan export import Dari beberapa dokumen yang sifatnya unstructured Seperti Excel, Visio itu bisa dilakukan secara drag drop diagram Khususnya untuk yang Visio Kemudian juga menyediakan beberapa template dan stencil Yang memang jika kita perlukan dalam membuat framework Nah ini adalah struktur secara pembagian Bukan modul sih Tapi secara sistem yang digunakan di Abacus Pertama ada di paling bawah itu Abacus Studio Abacus Studio adalah bagian dari Core yang nanti akan membuat framework Membuat metamodel Membuat beberapa user Dan permissionnya Kemudian juga membuat reporting Nah ini semuanya ada di studio Jadi studio adalah bagian daripada administrator rootnya Yang untuk melakukan segala apapun Nah kalau kita sudah mempunyai Biasanya di Abacus Studio itu Dikendalikan oleh yang ada di bidang strategic plan Nah nanti dari situ sudah dibuatkan Kira-kira framework apa yang digunakan Dibuat metamodelnya Dibuat nanti grabnya Golding blocknya Sehingga nanti kalau sudah disiapkan Sekiranya nanti ada beberapa departemen Maupun bagian lain Atau satuan kerja lain Untuk melakukan feeding data Kita ke dalam Abacus itu nanti ada yang namanya Abacus modeler Jadi nanti ada Abacus modeler adalah terpisah dari Abacus Studio Nah nanti dari sana Artinya apa Artinya antara Abacus Studio yang dikendalikan Diadministrasikan oleh strategic plan divisi Dengan bisnis unit yang lain itu Dapat saling berkolaborasi Nah kolaborasi itu nanti adanya di mana Dalam hal feeding data ada di data integration Data integration itu bisa melakukan beberapa import-export Terhadap data yang sifatnya di luar Abacus yang secara unstruktur Misalkan dengan Visio, dengan template Excel, dan lain sebagainya Nah kemudian kalau kita bicara nanti Untuk dari sisi collaboration server adalah Memang lebih kepada nanti kita bicara antara Abacus Studio dengan enterprise Nah enterprise sendiri sebenarnya bagian daripada penyajian secara dashboard Terhadap apa yang sudah dibuat di Abacus Studio Nah ini pengendalian collaborationnya aja di dalam collaboration server Sehingga kalau nanti sudah terbentuk yang namanya paling bawah Secara Abacus Studio, yang atas secara enterprise Nah nanti dikolaborasikan di dalam collaboration server Nah tentunya untuk dalam hal pembuatan nanti Kita bisa lakukan customizing Untuk melakukan si Abacus ini melakukan analitik Nah analitik ini kita sudah siapkan di dalam toolsnya Sebagai analitik engine Yang nanti kalau kita bicara mengenai mengukur KPI Melakukan performance Nah itu bisa dilakukan di analitik engine tersebut Nah ini beberapa user, tipe-tipe user ya Yang memang sekiranya nanti diimplementasikan Jadi seperti saya bilang tadi ada namanya Abacus Studio Dengan Abacus Enterprise Nah Abacus Studio tertunya dia mempunyai full access Untuk melakukan modeling Begitu juga bisa terhadap membuat reporting Mengakukan analisa Memaintain day-to-day arsitekturnya tersebut Melakukan import data Membuat diagram Nah kemudian Untuk yang enterprise-nya sendiri Ada tiga jenis Yaitu editor, modular, dan read-read only Nah kalau editor biasanya user itu Akan melakukan beberapa edit diagram Maupun memaintain data yang di dalam katalog Misalkan seperti itu Sehingga nanti terhadap Biasanya editor ini nanti akan diberikan Di beberapa business process Di setiap divisi Sehingga dia bisa melakukan Jika divisi tersebut melakukan perubahan-perubahan Dan bisnis proses Bisa menggunakan editor untuk melakukan perubahan Nah kalau kita bicara yang ada di tengah Untuk enterprise modeler Nah ini sifatnya memang Enterprise editor yang fungsinya memang Hampir sama dengan studio user Tanpun nanti akan dalam bentuk web-based Nah nanti secara diagram Fungsionalnya pun dia bisa lakukan perubahan Bisa menghapus Dan lain sebagainya Nah kalau yang untuk read-only Itu hanya melakukan reviewer-nya saja Tidak bisa melakukan beberapa perubahan Maupun edit Nah ini adalah beberapa paket Yang disediakan Ada essential dan premium Tentunya paket-paket tersebut Mempunyai beberapa perbedaan Yang paling paket lengkap Memang kita bicara di premium Karena nanti kalau kita bicaranya API, data integration, reporting Sampai beberapa pembuatan workflow Itu semuanya ada di premium Termasuk untuk program trainingnya pun Ada yang namanya customer success program Itu nanti ada salah satu features yang bisa kita Sediakan dalam hal implementasi Nah kalau yang essential Tentunya mempunyai keterbatasan Nah keterbatasannya itu biasanya ada di beberapa Koneksi integrasi Kemudian reportingnya juga ada beberapa yang cukup terbatas Nah namun dari sisi premium dan essential paket ini Tersebut pun Sebenarnya Ada yang sifatnya cloud-based Yang sifatnya as a service ya Jadi bisa bersubscribe Atau nanti sifatnya perpetual Di install di user atau di customer Oke Mungkin Pemahaman terhadap produk tersebut Dari saya Sudah saya jelaskan Mungkin untuk lebih jelasnya Kita bisa lihat secara demo Dan demo akan disajikan oleh rakan saya Mbak Winda Demikian Silahkan Mbak Winda Baik Bapak Ibu semua Para hadirin Disin memperkenalkan diri Nama saya Winda Magita Wardeni Saya akan mendemonstrasikan Aplikasi Abaku Studio Baik Di sini sebelumnya Saya mau menjelaskan Dulu Untuk Aplikasi yang digunakan Saya melalui website Website dengan Link berikut Untuk user interface-nya sendiri Dari sini dapat dilihat Sebentar Di hide Oke Di sini dapat dilihat Bahwa Untuk User User interface-nya sendiri Dari Abaku Studio tersebut Dari Abakus ini telah menyediakan beberapa template Dari Dari Arsitektur Yang bisa dipakai dari beberapa Sektor Perusahaan Baik dari Perbankan dan BUMN Ataupun Kementerian Nah dari sini bisa dilihat Untuk template-templatenya Bisa di Standar library Dan di sini tersedia beberapa framework Framework yang disediakan dari Abakus-nya sendiri Itu ada Evolution framework yang sudah dirancang dari evolution-nya Dan di sini yang biasanya dikenal oleh Bapak-Ibu semua Mungkin BPMN ITIL Cyber Security NIST Dan TOGAF Seperti Pada umumnya Untuk Sebagai contoh Saya ambil Framework TOGAF Yang memakai Archimek Nah dari sini Bisa dilihat bahwa Dari Abakus-nya itu Sudah menyediakan beberapa template Yang bisa langsung Bapak dan Ibu Isi data dari Sesuai dari Ketentuan-ketentuan Yang dimiliki oleh Masing-masing Organisasi Organisasi Bapak-Ibu semua Kemudian untuk Bapak-Ibu Kemudian untuk Data template yang disediakan dari Abakus ini Mengikuti Ketentuan regulasi general dari TOGAF-nya itu sendiri Oke Dilanjut lagi Untuk Contoh dari TOGAF sendiri itu Mengikuti General dari Ketentuan dan regulasinya TOGAF pada umumnya Yang dimiliki Abakus Nah dari sini bisa dilihat Bahwa di sebelah kiri kita Terdapat sebuah Tabel Atau tab Yang Dimana kita harus Berkotak-katik di Explorer ini Yang bernama Explorer Nah di dalam Explorer ini Terdapat Beberapa Fitur Dimana ada Metamodel Dan standar ini Berisi Regulasi-regulasi Dari seluruh Arsitektur Yang dimana Bisa mengatur Standar dan regulasi Dari Arsitektur Bapak-Ibu semua Kemudian Dilanjut ada Types Nah dalam Types ini Ada Komponen Types Dan juga Connection Types Nah komponen Types ini Dimana berisi Sebagai contoh Bulat-bulat ini Sebagai Komponen Dan Di setiap Arsitektur Memiliki beberapa Banyak Komponen Types Dan kemudian Ada Interaksi Di antara Komponen Tersebut Yang Disebut Disini Sebagai Connection Type Nah dalam Connection Type ini Ada berbagai Macam jenisnya Sesuaikan Dengan Arsitektur Yang dimiliki Oleh Bapak-Ibu Semua Dan dari Abacus Ini Disediakan Juga Viewpoints Untuk Merelasikan Untuk Membuat Memvisualisasikan Komponen Dan Connection Type ini Kedalam Sebuah Diagram Dalam Membentuk Sebuah Diagram Harus Membuat Viewpoints Terlebih Dahulu Untuk Mendeskripsikan Bentuk Dan Visualisasi Dari Komponen Dan Connection Types Yang Diinginkan Kemudian Setelah Viewpoints Terdapat Template Dimana Template Ini Berisi Komponen Dan Connection Juga Yang Berisi Sebagai Wadah Wadah Baru Untuk Membuat Komponen Dan Connection Types Sesuai Dengan Framework Yang Bapak Ibu Pilih Misal Togaf Akan Disesuaikan Dengan Pattern Dan Komponen Connection Sesuai Dari Togaf Itu Sendiri Kemudian Disini Ada Lagi Kelompok Baru Yang Bernama Arsitektur Nah Di Arsitektur Ini Ada Yang Bilang Bahwa Kalau Arsitektur Ini Sebuah Package Dimana Arsitektur Itu Repository Dalam Arsitektur Itu Kita Kelola Dan Kita Dapat Memanajemen Komponen Komponen Dan Koneksi Koneksi Yang Berkaitan Di Dalam Arsitektur Bapak Dan Ibu Semua Kemudian Di Dalam Arsitektur Ini Ada Metamodel Dimana Berisi Komponen Yang Bersangkutan Dalam Arsitektur Bapak Ibu Semua Dan Disini Juga Terdapat Koneksi Yang Dipakai Diantara Arsitektur Arsitektur Yang Bapak Ibu Kelola Kemudian Untuk Katalog Ini Dimana Data 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 Yang Bapak Ibu Input Akan Muncul Di Dalam Katalog Ini Dan Di Antara Keterhubungan Komponen Tersebut Akan Muncul Di Dalam Matris Dan Kemudian Untuk Diagram Ini Berdasarkan Viewpoint Yang Tadi Sempat Saya Mention Bahwa Untuk Membuat Diagram Harus Membuat Viewpoint Maaf Diagram Ini Bisa Membuat Semacam Ini Diagram Kemudian Apabila Mungkin Bapak Ibu Ingin Memvisualisasikan Yang Lebih Bagus Dan Lebih Visual Itu Bisa Memakai Chart Sebagai Optional Untuk Dashboard Untuk Dashboard Disini Nanti Mungkin Dijelaskan Oleh Pak Rico Terkait Dengan Abacus Enterprise Yang Berbeda Platform Beda Aplikasi Kemudian Saya Disini Akan Mencontohkan Cara Membuat Salah Satu Diagram Arsitektur Baik Disini Kita Akan Memakai Beberapa Yang Ada Mungkin Misal Aktor Proses Dan Juga Aplikasi Serta Data Mungkin Ada Beberapa Tambahan Lagi Yang Akan Saya Tambah Seperti Misalkan KPI RIS Dan Standar Atau Regulasi Yang Mungkin Common Umum Untuk Para Arsitektur Yang dimiliki Para Bapak Ibu Sebelumnya Kita Buat Komponennya Terlebih Dahulu Disini Sudah Ada Proses Dan Juga Aktor Yang Mungkin Bisa Kita Pakai Untuk Membuat Men-Generate Automate Diagram Dan Juga Ada Data Entity Dan Disini Untuk Aplikasinya Belum Ada Jadi Kita Harus Membuat Komponen Aplikasi KPI Dan Juga Tadi RIS RIS Serta Standar Regulasi Sudah Nah Kemudian Setelah Kita Membuat Komponen Yang Mungkin Dibutuhkan Untuk Perancangan Arsitektur Kita Juga Harus Membuat Connection Type Yang Kemungkinan Kita Yang Kemungkinan Bakal Dipakai Dari Komponen Komponen Yang Telah Kita Buat Kita Add Connection Type Sebagai Contoh Saja Yaitu Kita Memakai Dependensi Nah Dari Connection Type Yang Telah Kita Buat Kita Membuat Connection Itu Dengan Menggunakan Ini Kita Klik Kanan Dependensi Connection Kita Klik Kemudian Kita Tambahkan Yaitu Misal Proses Actor Kita Tambahkan Semua Dari Komponen Yang Telah Kita Buat Tadi Aplikasi KPI KPI Minimal Kita Tambahkan Lima Supaya Mungkin Lebih Tervisualisasi Dalam Diagramnya Kemudian Ada Data Entity Kayaknya Tadi Entity Kemudian Ada Standar Dan Regulasi Standar Regulasi Oke Oh maaf Kurang Satu Udah Aktor Data Kurang Satu Yaitu Risk Proses Setelah Relasi Dari Setiap Komponen Sudah Kita Buat Kita Lanjutkan Dengan Membuat Viewpoint Dimana Tujuan Kita Untuk Membuat Diagram Dari Komponen Komponen Yang Telah Kita Relasikan Tadi Di Viewpoint Ini Mungkin Kita Kita Akan Membuat Yang Baru Lagi Karena Akan Mencontohkan Dari Komponen Komponen Yang telah Kita Buat Tadi Lalu Di Sini Bisa Diklik Kanan Create Viewpoint 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 A Nah Bapak Ibu Bisa Melihat Dari Sini Terdapat Ada Beberapa Logo Misal Icon Bisa Dibilang Icon Untuk Menampilkan Isi Dari Data Yang Kita Input Nanti Di Katalog Buat Ditampilkan Di Dalam Diagram Nah Dari Sini Icon Icon Ini Semua Memang Sudah Bawaannya Dari Abacus Dan Sudah Sudah Cukup Lengkap Kalau Untuk Mengisi Komponen Dan Connection Type Untuk Shapes Ini Disini Kita Caranya Menentukan Sesuai Komponen Yaitu Misal Ini Kita Ambil Sebagai KPI Lalu Kemudian Aplikasi Aplikasi Data Entity Mungkin Kita Pakai Icon Ini Untuk data Entity Lalu Untuk aktor Kita memakai Logo department Untuk proses Kita Memakai Logo Memakai KPI Standar Regulasi Dan Risk Dan Tidak Lupa Untuk Membuat Logo Untuk Grouping Supaya Nanti Pada saat Automate Generate Diagram Tidak Ada Error Ataupun Keluar Baik Sebelumnya Karena Akan Dicoba Sambung ulang Apakah Ada pertanyaan Dari Bapak Dan Ibu Audiens Untuk new component Itu Merepresentasikan Notasi Apa ya Untuk new component Yang Untuk new component Yang tadi Itu Merepresentasikan Arsitektur 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 Yang mungkin Komponen Dari Bapak Ibu Yang Dimiliki Seperti Misalkan Departemen Bisa Melalui Dari Departemen Terus Bisa Berasal Dari Aplikasi Data Dan Bisa Juga Dari Standar Regulasi Yang dimiliki Setiap Organisasi Yang Bapak Ibu Punya Karena Setiap Arsitektur Itu Pasti Memiliki Standar Dan Ketentuan Ketentuan Yang mungkin Harus Di Maaf Mungkin Batasan Batasan Yang dimiliki Oleh Arsitektur Arsitektur Bapak Dan Ibu Semua Untuk Template Arsitekturnya Tadi Sudah Dijelaskan Mungkin Untuk Frameworknya Ada Banyak Dari BPMN Ada Dari AWS Tolga ITIL Dan Juga NIST Untuk Cybersecurity Artinya Lanjut Share Screen Baik Akan Saya Lanjut Share Screen Disini Sudah Ada Kita Tentukan Untuk Aktor Aplikasi Data Entity Grouping KPI Standar Regulasi Dan Yang Belum Itu Ada RIS Kita Pakai Yang Ini Oke Setelah Itu Kita Buat Konektor Konektor Yang Akan Dipilih Karena Kita Memakai Koneksi Dependensi Kita Pilih Salah Satunya Mungkin Yang Ini Yang Full Kita Klik Dependensi Lalu Kemudian Setelah Kita Membuat Viewpoint Ini Kita Rapikan Dulu Setelah Kita Membuat Viewpoint Kita Lanjut Dengan Melancang Arsitektur Di repository Ini Nah Dari Sini Sudah Terdapat Beberapa Komponen Yang Mungkin Sudah Sesuai Dari Framework Yang Kita Dependensi Ataupun Komponen Komponen Yang Sudah Kita Buat Tadi Cara Membuatnya Kita Dengan Menginput Data Data-data Dari Komponen Komponen Tadi Yang Mungkin Berisikan Data-data Yang dimiliki Arsitektur Bapak Ibu Melalui Katalog Di katalog Ini Kita Membuat Di katalog Ini Kita Buat Katalog Baru Sebagai Contoh Tadi Ada Aktor Aplikasi Aplikasi Proses Data Entity Dan Juga Standard Regulasi Serta KPI Baik Dari katalog Yang setelah Kita Buat Ini Kita Wajib Menentukan Elemen Type Dimana Yang Harus Kita Tentukan Itu Sesuai Dengan Komponen Yang Telah Kita Buat Yaitu Misal Aktor Itu Ada Di Bisnis Arsitektur Lalu Untuk Aplikasi Kemudian Kemudian Ada Proses Proses Lalu ada Data Entity Standar Regulasi Juga Perlu Perlu Kita Buat Katalog Perlu Tentuk 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 disini kita kurang membuat catalog satu yaitu risk ya, resiko maaf KPI kita buat satu lagi catalog yaitu berisi risk disini di catalog pun kita juga bisa rename seperti biasa lalu kemudian dari katalog-katalog ini kita membuat data misal dari arsitektur Bapak Ibu memiliki beberapa aplikasi yang mungkin banyak column dimana disini hanya ada hierarchy path name dan description nah disini juga ada tambahan kolom misal aplikasi dibuat oleh siapa hierarchy level dan modify by ini udah sesuai dari standarnya abakus yang mana tidak bisa diubah namun untuk Bapak Ibu mungkin arsitekturnya fakturnya bisa disesuaikan dengan menambah kolom ini dari properties yang dimiliki oleh komponen seperti misal aplikasi dalam aplikasi ini terdapat properties yang akan muncul ini terhalang oleh zoom jadi tidak bisa digedein disini bisa ditambahkan bisa ditambahkan kolom yang ingin Bapak Ibu tambah semisalnya biaya pengembangan mungkin bisa untuk ini tambahan ini yaitu kita tentukan dulu klasifikasi dari informasi tersebut semisalnya biaya pengembangan itu kita masukin saja dengan klasifikasi informasi kemudian untuk nama jenis nama jenis informasi tersebut yaitu biaya pengembangan sebagai contoh oke nah disini juga jenis datanya bisa diubah Bapak Ibu seperti misalkan text integer decimal date tanggal boolean dan list karena disini biaya pengembangan angka tapi sebenarnya harusnya integer tapi lebih enak text karena harga itu ada RP jadi takutnya apabila integer itu hanya menerima Bapak ini hanya menerima angka jadi sebagai titik aman kita memakai text oke kemudian segitu untuk properties apabila Ibu Bapak ingin menambahkan kolom pada aplikasi ini secara customized lalu dalam katalog ini kita bisa juga mengekspor ke dalam Microsoft Excel yang mana Bapak Ibu misalkan memiliki data dalam jumlah yang sangat banyak itu bisa melakukan export dan import Excel ini jadi Bapak Ibu mengekspor Microsoft Excel ini ke dalam repository lokal Bapak lalu kemudian dalam Excel tersebut akan tersedia kolom-kolom seperti ini kolom-kolom seperti ini lalu di dalam Excel itu Bapak sudah tinggal copy paste dari source Excel yang mungkin Bapak Ibu punya di organisasi Bapak lalu setelah melakukan copy paste ke dalam Excel Bapak Ibu bisa langsung melakukan import Excel yang telah Bapak copy paste tersebut ke dalam sini lalu semua data yang tadi di input dalam Excel akan muncul nah disini saya akan tambahkan secara manual lalu untuk katalog proses sudah ada dan data entity juga sudah ada dan standar regulasi yang mungkin kita bisa tambahkan KPI dan juga risk untuk setiap penambahan table maaf untuk setiap penambahan data dalam katalog kita wajib untuk save setelah kita melakukan input data kita save karena ini bisa mempengaruhi hasil dari diagram karena di setiap arsitektur dalam suatu perusahaan itu cukup banyak dan apabila miss satu satu hal itu sangat sangat disayangkan jadi lebih baik kita cari aman oke baik setelah kita save semua setelah kita save semua katalog kita disini langsung harus langsung mengelola ini kayak komponen dari data-data yang telah kita input tadi yang seperti saya sudah mention data-data yang telah ada input di katalog ini akan muncul di dalam komponen dalam metamodel arsitektur tersebut nah disini yang telah kita input sudah masuk ke dalam grouping dimana di aplikasi sudah ada data yang kita input di standar regulasi juga sudah ada dan di KPI juga sudah ada nah untuk lebih mudah lagi mengenerate nya dalam sebuah diagram kita buat kita buat sebuah mungkin grouping lagi yaitu berisi mungkin bisnis arsitektur disini yang telah kita isi tadi kita pindahkan ke dalam lalu kemudian untuk di bisnis arsitektur proses proses dan aktor aktor kita pindahkan ke dalam sini dan juga proses juga kita pindahkan ke dalam bisnis arsitektur untuk data entity juga kemudian setelah semua kita kelompokkan kita buat diagram diagram baru untuk melakukan generate automate diagram kita kita memakai viewpoint yang tadi kita sudah buat disini kita bisa langsung melakukan drag and drop dan dimana disini salah satu keunggulan dari Abacus itu bisa melakukan drag and drop secara langsung dari komponen-komponen yang telah kita perbuat tadi dan untuk relasinya mungkin dari sini belum ada dependensi karena di proses ini kita belum mencetak disini kita sambung dulu yang tadi sudah kita relasikan yaitu di faktor aplikasi data entity kemudian KPI jadi karena tidak dimasukkan ke dalam dalam katalog jadi relasi yang muncul di diagram tidak tidak mau muncul gitu nah disini di proses ini akan ditampilkan beberapa aktor dan juga aplikasi juga ada banyak jadi Bapak Ibu semua bisa menentukan disini apa saja yang mungkin termasuk di dalam komponen-komponen ataupun katalog yang dimiliki arsitektur Bapak Ibu sebagai contoh saja saya percepat karena keterbatasan waktu setelah kita save katalog kita bisa melakukan generate automate diagram kembali dengan melakukan drag and drop lagi business architecture oke dari sini sudah bisa dilihat sudah bisa dilihat bahwa relasinya semua sudah tertampilkan di diagram di diagram ini dan di sini juga diagram sesuai dengan grouping yang telah kita buat di sini juga bisa kita melakukan drag and drop bisa melakukan perubahan warna dan juga bisa merevisi atau penambahan data dalam diagram mungkin itu salah satu keunggulan yang bisa saya jelaskan di aplikasi abakus ini yang dapat mempermudah bapak ibu untuk memvisualisasikan arsitektur bapak dan ibu lebih visual lebih bervisual dan juga lebih berwarna dan bisa dilihat oleh para mungkin para prinsipel supaya lebih mudah dalam monitoring dan juga lebih mudah dalam melakukan pengawasan terhadap arsitektur yang dimiliki bapak dan ibu semua mungkin untuk abakus studio demikian yang dapat saya sampaikan untuk abakus enterprise mungkin secara singkat akan dijelaskan oleh bapak Riko kembali silahkan bapak Riko oke baik terima kasih tadi sudah dijelaskan bagaimana dalam hal pembuatan abakus studio jadi itu adalah bagian daripada cara bagaimana memotakkan enterprise arsitektur itu sendiri terhadap beberapa domain salah satunya mengenai bisnis prosesnya data informasi aplikasi teknologi baik itu infrastruktur maupun security nya kemudian juga termasuk dengan standarisasi standarisasi dan regulasi nah mungkin yang akan setelah di studio biasanya nanti untuk enterprise arsitektur dengan diagram yang sudah kita buat bisa kita tampilkan ke dalam dashboard nah dashboard ini ada di dalam fungsinya ada di dalam enterprise arsitekturnya sorry ke dalam enterprise abakusnya saya akan jawab beberapa pertanyaan juga template untuk arsitektur SPBE apakah ada tentunya kalau kita bicara SPBE sesuai dengan pengalaman kami dan kami juga yang melakukan implementasi terhadap framework SPBE tentunya sudah disiapkan dan sediakan nanti kalau share screen sudah bisa ditampilkan saya akan tampilkan apa yang sudah kami buat kemudian pertanyaan selanjutnya dokumentasi atau untuk tutorial oke dokumentasi untuk tutorial seperti pengalaman kami yang sudah kami punya tentunya kami mempunyai beberapa dokumentasi tutorial yang bisa kami siapkan tentunya juga untuk dalam hal pendampingan dalam hal proses pengerjaan tentunya kami juga menyediakan beberapa konsultan jadi sini konsultan kami ada beberapa yang kami sediakan pertama adalah konsultan untuk implement untuk implementasi dan konsultan untuk di sisi strategic plan untuk enterprise architecture consulting jadi itu nanti kami mempunyai beberapa kompetensi di hal-hal yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian jadi pendampingannya pun kami provide termasuk juga untuk training ada yang lainnya pertanyaan yang lain apa lagi sesi konsultasi terkait kebutuhan produk yang diperlukan oke tentunya tentunya untuk dalam hal kebutuhannya sendiri itu mungkin akan disesuaikan dengan kebutuhan yang memang diperlukan jadi kita bisa adakan beberapa pertemuan dengan klien maupun customer yang mana nantinya kita diskusikan dulu kira-kira sejauh apa yang dibutuhkan kemudian skopnya seperti apa sehingga nanti kira-kira apa yang jadi kebutuhan Ibu bisa tercapai oke pertanyaan lain oke apakah ada jadwal training nah untuk jadwal training saya rasa ini sifatnya nanti Bapak Ibu bisa kontak ke nomor kami yang mana sudah di-share di beberapa broadcast yang jadi undangan Bapak Ibu sekalian bisa mengajukan beberapa jadwal training yang nantinya akan dijelaskan skemanya oleh tim kami untuk berapa lamanya ya nanti kita diskusikan apakah dilakukan secara offline atau online itu pun nanti silakan konsultasikan saja melanjutkan dari yang sudah didemokan oleh Mbak Winder kan saya jadi disini setelah kita buat dari sisi studio baik itu diagram maupun komponen-komponen yang diperlukan terhadap relasi-relasi sekarang kita lihat seperti apa begitu kita tampilkan ke dalam abakus enterprise-nya yang dalam bentuk dashboard ini beberapa yang sudah dibuat tentunya ini adalah bagian daripada show demo yang bisa diperlihatkan contoh kita mempunyai enterprise personal analysis kemudian juga punya business capability untuk personal analysis kemudian bagaimana strategic application itu bagaimana terhadap business process information asset contoh kalau kita sudah membuat diagram kemudian kita akan tampilkan sesuai dengan kebutuhan apa yang mau ditampilkan sebagai tools untuk melakukan analisa adalah contoh saya buka enterprise personal analysis nah ini bentuk tampilan-tampilan yang mana dashboard Bapak Ibu bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan jadi kalau kita bisa faktor dari kategori personal analysis misalkan ada beberapa terkait dengan aspek-aspek politikal ekonomi teknologi kemudian bisa dihitung bagaimana pemerinti positif impact-nya negatif impact-nya secara overall impact-nya bisa ini sebenarnya yang dibicarakan tadi di presentasi saya terhadap analitik artificial analitiknya jadi ada mempunyai intelligent analitik yang bisa dilakukan untuk melakukan performance maupun KPI nah ini diagram yang tadi sudah dibuat misalkan diagram ini sudah dibuat kemudian nanti secara secara data katalognya pun nanti bisa dikategorikan probability-nya juga impact-nya apa saja ini bisa dilakukan secara artificial intelligent kemudian kalau kita bicara mengenai business process information asset misalkan nah ini juga punya beberapa mapping yang terkait tadi sudah dibuat diagramnya beberapa proses misalkan terhadap data protection lift dengan protection team nah ini bagian-bagian yang nanti dibuat diagram dan mempunyai proses sendiri sehingga nanti segala informasi bisa kita trigger menjadi beberapa komponen terhadap cost misalkan kemudian kemudian disini juga ada namanya management support beberapa informasi sama terkait dengan SLA juga bisa dimasukkan capability-nya performance-nya kemudian kalau kita bicara disini contoh untuk strategik aplikasi ini juga bisa dimonitoring kapan aplikasi itu sifatnya critical kapan harus dilakukan apa perbaikan kapan harus dilakukan perpanjangan license dan segala macamnya nah ada application yang sifatnya critical kemudian highly complex application seperti apa dia ada interface-nya kemana saja semua informasi ini bisa bisa ditampilkan dan ini antar 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 dashboard ini saling terhubung ya Bapak Ibu sehingga kalau kita klik satu ini ini akan berubah seperti itu ini yang berubah nah jadi link-link integrated-nya ini cukup cukup bisa memudahkan kita dalam dalam hal memonitoring terutama dalam hal bicara database grab contoh intranet disini backend-nya apa strategik-nya seperti apa ini ada black skin 100 departemen-nya apa dia dalam bentuk grab jadi segala informasi ini bisa dituangkan ke dalam beberapa nah ini bisa dilakukan juga beberapa untuk deep print sebagai reporting oke nah ini untuk beberapa apa terhadap total cost owner untuk rekomendasi kira-kira ini sifatnya informasinya di aplikasi tersebut kritikal atau tidak ini strategik application-nya bisa dibuat nah ini diagram-diagram yang bisa dibuat oleh Abakus nah kemudian mungkin satu hal lagi yang bisa saya share menjawab pertanyaan disini ada beberapa bapak ibu yang dari kementerian yang tadi saya menjelaskan beberapa sifatnya lebih umum kalau di kementerian sendiri bicaranya pasti di SPBE nah kalau saya bicara di SPBE nah disini kami melakukan beberapa implementasi kami melakukan implementasi terhadap framework SPBE di MINPAN-RB jadi kita sudah buat beberapa enterprise architecture yang sifatnya memang mengacu kepada perpres SPBE yang mana disitu nanti dibangun SPBE yang skala nasional kemudian sampai ke tingkat daerah nah ini ini kami buat yang tadi sudah ditunjukkan oleh Mbak Winda ini yang sudah kami buat beberapa diagramnya beberapa proses bisnisnya regulasinya nah ini SPBE frameworknya yang memang ini adalah framework memang beda dari framework yang umumnya ini adalah framework yang dimiliki adalah framework nasional Indonesia jadi melakukan beberapa kombinasi framework yang sudah ada jadi yang cukup membedakan disini ada yang namanya domain layanan SPBE jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian mungkin karena keterbatasan waktu jadi nanti selebihnya kita bisa lakukan konsultasi melalui beberapa line telepon yang sudah di share di flyer kami mungkin saya akan coba jawab beberapa hal yang memang kira-kira Bapak Ibu butuh informasi lebih lanjut saya coba jawab mungkin dari Ibu Trianita ini terhadap di share estimasi harga lesencenya oke ini mungkin nanti akan Ibu bisa kontak langsung ke nomor telepon yang sudah ada di informasikan melalui undangan oke di chat juga ada mungkin kemudian dengan Bapak Muhammad Chandra oke ini sebenarnya gini kalau kita sudah membuat diagram sudah membuat katalog dan segala macam yang sudah kita buat sesuai dengan apa yang dibutuhkan sebenarnya itu nanti untuk dashboardnya sendiri kita bisa tampilkan sesuai apa yang jadi output informasi Bapak Ibu butuhkan jadi sebenarnya secara 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 defaultnya Abacus sudah menyiapkan fiturnya tinggal Bapak Ibu memanfaatkan sejauh mana mengutilisasi fitur-fitur tersebut gitu sesuai dengan kebutuhan informasi yang yang akan ditampilkan seperti itu Bapak Chandra ada lagi pertanyaannya selain yang tadi Matrislet apakah bisa oh bisa bisa nanti kami akan koordinasi dengan tim admin kami untuk melakukan beberapa share matri yang dibutuhkan Bapak Ibu sekalian sudah tidak ada pertanyaan lagi oke kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi saya rasa sesi untuk siang kali ini saya cukupkan sekian dan jika memang ada kebutuhan ya memang butuh informasi lebih detail terkait dengan terutama di Bapak Ibu yang ada di kementerian bisa silakan komunikasikan informasi tersebut terkait dengan SPBE jika untuk Bapak Ibu yang di luar dari kementerian seperti di swasta maupun di BUMN silakan komunikasikan juga kebutuhan apa yang memang dibutuhkan pada saat ini jika memang ada kebutuhan kebutuhan yang diminta sifatnya untuk melakukan demo maupun proof of concept maupun training pendampingan silakan komunikasikan saja jadi nomor telpon yang bisa dihubungi sudah kami open kami buka di chat silakan dicatat dan menghubungi kami untuk kontak lebih lanjut demikian untuk sesi hari ini terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan Bapak Ibu menyediakan waktu menyempatkan untuk mendengarkan paparan kami melihat secara langsung demo dari Afrikat Avolution Bagus jika memang ada butuh hal-hal yang memang untuk lebih didiskuskan lebih lanjut silakan kemudian saya tutup untuk sesi siang ini kami ucapkan selamat siang dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum